Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno dengan semangat yang berkobar telah mengumandangkan Tri Komando Rakyat atau lebih dikenal sebagai Tri Kora Tri Kora ini merupakan batas kesabaran bangsa Indonesia terhadap Belanda yang masih menjeratirian barat dalam belenggu kolonialisme Upaya diplomasi Indonesia senantiasa mengalami jalan buntu karena Belanda memang tidak beritikat untuk mengembalikan irian barat kepada Indonesia Belanda bahkan semakin meningkatkan kekuatan militernya di wilayah tersebut Sikap keras kepala pihak Belanda mendapat reaksi perlawanan dari Indonesia Karena kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pahlawan dengan darah dan air mata serta jiwa dan rakanya adalah kemerdekaan untuk seluruh wilayah Indonesia Dari Sabang sampai Merauke Sehingga ketika sampai tahun 1960 status irian barat masih menjadi satu-satunya wilayah NKRI yang berada dalam genggaman kolonialis Maka bangsa Indonesia akhirnya bertekad untuk menempuh segala macam cara Demi mengembalikan secepatnya irian barat ke dalam pangkuan Ibu Pertiwi Oleh karena masih ada salah satu wilayah daripada Republik Indonesia diduduki oleh pihak asing Oleh karena salah satu wilayah daripada Republik Indonesia masih belum merdeka Maka kita anggap sebagai satu kewajiban yang keramat untuk memasukkan daerah yang masih diduduki oleh pihak asing itu Kepala Kekuasaan Republik Indonesia Trikora akhirnya menjadi sihir dan sumbu yang memicu terbakarnya api nasionalisme seluruh rakyat Indonesia Di berbagai pelosok Nusantara Termasuk dalam tubuh Angkatan Perang Republik Indonesia Presiden Soekarno selaku Panglima Tertinggi Angkatan Perang Membentuk Komando Mandala dengan Panglimanya Mayor General TNI Suharto Yang membawahi Angkatan Darat Mandala Angkatan Laut Mandala Dan Angkatan Udara Mandala Angkatan Perang Republik Indonesia menyiapkan strategi untuk melemahkan kekuatan militer Belanda Di wilayah Irian Barat Dengan cara menyiapkan kantong-kantong gerilya di wilayah tersebut Melalui operasi-operasi infiltrasi oleh seluruh matra Termasuk Angkatan Laut Republik Indonesia Dengan mengerahkan unsur kekuatan lautnya Di antaranya RI Macan Tutul, RI Harimau, RI Macan Kumbang, dan RI Singa Keempat kapal perang Republik Indonesia ini adalah jenis motor torpedo boat Atau MTB kelas Jaguar buatan Jerman Barat Dengan kemampuan menembakkan torpedo anti kapal permukaan Namun sebagai pihak yang kalah dalam perang dunia kedua Jerman Barat dilarang memproduksi senjata strategi seperti torpedo Sehingga torpedo untuk kapal-kapal kelas Jaguar ini diproduksi oleh Inggris Negara-negara Eropa Barat sebagian besar adalah anggota NATO Termasuk Inggris dan Belanda Yang menentang kebijakan konfrontasi dan kampanye militer Indonesia terhadap Belanda Dalam rangka merebut Irian Barat Akibatnya, NATO melakukan embargo persenjataan terhadap Indonesia Termasuk torpedo untuk kapal MTB Jaguar ALRI Oleh karena itu, ketika ALRI menerima kapal tersebut dari Jerman Barat tahun 1959 Kapal ini dalam keadaan tanpa torpedo Untuk kebutuhan pertahanan, kapal MTB tersebut hanya dilengkapi meriam anti-pesawat jenis Bofor sekaliber 40mm Namun demi tugas negara, kapal-kapal MTB ini tetap dilibatkan dalam beberapa operasi ALRI Termasuk dipersiapkan dalam operasi infiltrasi ke Irian Barat Unsur MTB mendapatkan tugas untuk menyusupkan 100 orang pasukan gerilya Angkatan Darat Yang terdiri atas putra-putra asli Irian Barat 100 prajurit yang akan disusupkan ini akan disebar pada 4 kapal MTB di sekitar perairan Dobo Mereka terlebih dahulu diberangkatkan dengan pesawat militer ke Letfuan, Maluku Untuk keberhasilan operasi, maka ditetapkan 3 rendegus atau RV Yaitu RV-1 di Pulau Gili Genteng sekitar Selat Madura RV-2 di Teluk Hading sekitar ujung timur Pulau Flores Dan RV-3 di perairan Dobo sekitar Kepulauan Aru Setibanya di RV-3 unsur kapal MTB bertemu dengan RI Samratulangi Sebuah kapal tender kapal selam ALRI Yang membawa 100 gerilyawan Angkatan Darat Untuk diikutkan di RI Macantutul, RI Harimau dan RI Macankumbang Di atas RI Samratulangi sempat diadakan briefing terakhir Untuk memutuskan pelaksanaan hari H pendaratan Dalam operasi infiltrasi ini juga ikut serta Deputi Kasal Komodoryo Sudarso Dan asisten operasi kasat Kolonel Mursid Komodoryo Sudarso ingin memberikan semangat secara langsung kepada unsur operasi Dan berada di RI Macantutul yang dikomandani oleh Kapten Wiratno Sementara itu asisten operasi kasat Kolonel Mursid Berada satu kapal dengan Komandan Satgas MTB Kolonel R. Sudomo di RI Harimau Yang dikomandani oleh Mayor Laut Samuel Muda Namun di tengah perjalanan Ketiga kapal tersebut diperboki pesawat intai maritim Belanda jenis Neptune Pada pukul 21.05 pada jarak 59 mil Pesawat tersebut kemudian menginfokannya ke kapal perang Belanda Yang tengah berpatroli di perairan selatan Irian Barat Yaitu Destroyer Class Province HRMS Utre Fregat HRMS Everston Dan korvet HRMS Kortenaer Radar-radar MTB ALRI ini rupanya telah mendeteksi juga kehadiran kapal-kapal Belanda Pada haluan 300 derajat Saat kapal perang musuh bergerak mendekat Dua buah pesawat Belanda jenis Neptune dan Firefly Menembakkan peluru-peluru sual ke posisi MTB ALRI Sehingga suasana laut yang gelap kulita menjadi terang-menderang Untuk mengusir pesawat Belanda RI Macan Tutul dan RI Macan Kumbang Melepaskan tembakan dari dua meriam anti-pesawatnya Kedua kapal perang Belanda terus mendekat Sehingga pecahlah pertempuran yang tidak seimbang pada pukul 21.15 di Laut Haru Dan MTB ALRI harus bermanuver zigzag Untuk menghindari tembakan kapal perang musuh Menyadari bahwa kekuatan musuh lebih kuat Ketiga MTB ALRI memutuskan untuk menghindar Dengan manuver berputar untuk kembali ke posisi RV-3 Namun ketiga kapal perang Belanda Tidak membiarkan kapal MTB lolos begitu saja Mereka melancarkan tembakan gencar untuk menggembur dan menenggelamkan kapal-kapal MTB ALRI Akhirnya muncullah sebuah keputusan berani dan sikap heroik dari seorang komodor Yos Sudarso Yang telah mengambil alih pimpinan operasi Untuk melindungi dua kapal MTB lainnya Agar selamat RI Macan Tutul melakukan manuver dengan keluar dari formasi Dan bergerak maju secara zigzag ke arah kapal Belanda Untuk mengalihkan perhatian lawan Manuver ini mengagetkan pihak musuh Sehingga kapal perang Belanda hanya memusatkan tembakan ke arah RI Macan Tutul Koparkan terus semangat pertempuran Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!